Nah, mungkin saya akan membahas di sini tentang Google Sheet. Nah, ini ada tampilan pada Google Sheet. Ini seperti Excel ya. Pada umumnya, cuma kalau Excel lebih lengkap. Menunya, cuma ini agak dipersingkat. Nah, di sini kita lihat ke Google Docs ya. Kita akan buka Google Docs. Nah, di sini sudah ada tampilan Google Docs juga. Google Sheet dan Google Docs ya. Nah, ini mungkin di kelemahan pada Google Sheet dan Google Docs ini. Saya akan coba ya, membuat contoh. Nomor. Sebuah tampil. Kita buat tabel ya. Sebuah tabel awal. Kita lihat. Nah, sini agak... Bukan kaku ya. Agak tidak seperti Excel ya. Masih agak kaku karena mungkin masih baru. Atau ini tampilannya. Di sini. Nomor. Dan keterangan. Nah, kalau... Biasanya kalau kita di... Apa ya? Di Excel. Hama Word ketika kita meng-copy. Copy ya. Kita copy ke... Dari Excel ke Word Table. Word Table. Kita copy di... Ini Word ya. Coba kita... Coba kita... Ini... Pasta Table Ubi saya ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah... Ini kita bisa menambah ya. Tampilannya. Ini juga untuk... Tampilan... Ini ya. Apa tampilan... Ini kita lihat... Ceks juga untuk... Ini apakah bisa. Karena... Kemarin kita coba copy itu tidak bisa. Tuh. Goal sheet ya. Sini. Dan... Ini... Untuk menambah... Di row. Atau menambah kolom ya. Left. Nah. Ini sini ya. Untuk tampilan... Ini misalkan... Jumlah ya. Sudah. Sama. Kita copy. Nah... Sini. Kita enter. Kita paste. Tanpa format. Seperti ini. Kalau dia paste. Langsung... Pasta on link. Atau... Link spreadsheet. Nah ini bisa link spreadsheet. Atau... Kalau pasta on link. Tanpa on link. Seperti ini. Nah kalau... Atau... Atau lezat ya. Kalau pasta... Pasta... Link spreadsheet. Coba kita cek. Misalkan... Apakah dia... Apakah dia... Oh dia bisa update ya. Di sini... Hal yang mungkin... Baru ya. Ketika kita mengisi... Misalkan ini angka... Saya mengisi... Satu... Dua... Dan tiga ya. Nah di sini sudah ada... Tulisan update... Nah. Seperti ini. Langsung ya. Ini baru... lagi untuk mengopi ulang di Android dari sebuah ini ya yang spreadsheet atau Google Docs ya realtable seperti ini nah ini fungsinya fungsi link ya fungsi link pada spreadsheet ya notabel ya untuk link jadi mempermudah pekerjaan misalkan kita disini ada 12 ya 12 lah nah nanti kita pakai kita akan mode hari saya coba ini atau otomatis ke Januari Januari Feb Fari Apakah otomatis Oh tidak Nah ini Marut Misalkan 1 juta Seperti ini Kita update Kita bisa update Otomatis Dan Update Open source Generate Open source Maksudnya Oh iya Ini untuk membuka Open source itu untuk membuka Unique channel range Nah kita lihat change range nya Sudah kelihatan Di sheet ini ya Kita bisa Misalnya mau Range mana yang akan tampil Oke sekian dulu untuk Tutorial ini Jangan lupa Subcribe link Dokumentar di bawah ini Dan klik notifikasi Sampai berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih